Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rimbungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami di Berindo TV Rimbungkulu bersama saya Kelak Nasrullah, Mas Parsinggi, dan Pak Bisara Sianipara. Dengan tema kita masih sama, kita merayakan kegembiraan bersama dengan melayakan Hari Raya Natal bersama juga. Dan Mas Parsinggi tadi juga menjelaskan rangkaian ibadah gitu kan. Dan kalau ke Pak Bis nih, ada nggak Pak kalau misalnya perbedaan mungkin antara Kristen Protestan ataupun yang Katoliknya, mungkin di gereja Bapak yang membedakan lah dari rangkaian-rangkaian ibadah? Kalau perbedaannya sebenarnya tidak terlalu mencolok ya, cuman dia hiburan-hiburannya itu pada saat malam Natal itu tidak ada. Tidak ada, cuman dia hampir mirip seperti ibadah biasa seperti itu, ada perjamuan kudusnya. Nah cuman kalau untuk kornya, terus liturginya, dan lain segala macam itu tidak ada seperti itu. Jadi memang kalau untuk di khusus di Katolik itu, ibadahnya memang lebih sama seperti ibadah-ibadah lain. Cuman mereka, ya ini, ibaratnya kita mengangkat satu tema, kita renungkan segala macam. Terus memang kalau untuk kegiatan-kegiatan lainnya, seperti tukar kado dan segala macam itu lebih ke keluarga. Oh lebih ke keluarga. Nah berarti perayaan Natal itu sendiri itu samakah ditutup di tanggal 1 Januari? Atau ada apa yang mungkin bisa-bisa dibagikan kepada para pemirsa TVRI juga? Perayaan Natal itu setelah tanggal 25, nanti ada perayaan Natal Okumene. Okumene, itu? Itu perayaan seluruh gereja-gereja. Seluruh gereja. Jadi gereja-gereja itu menyatu, itu merayakan Natal juga. Sampai bulan 2. Sampai bulan 2? Iya. Jadi nanti ada perayaan Natal RRI, ada perayaan Natal Polri, itu kan seluruh Indonesia biasanya itu melakukan sampai bulan 2, kalau untuk perayaan Okumene. Jadi Okumene itu tidak membatasi gereja-gereja atau aliran-aliran, jadi menyatu seperti itu. Tapi kalau yang sebelum tanggal 25 itu lebih perayaan Natal komunitas, gereja, marga-marga, atau persekutuan-persekutuan itu mereka punya perayaan-perayaan Natal di sebelum tanggal 25 atau 24 malam. Jadi memang banyak versinya ya, ada perayaan Natal yang dikhususkan bisa mengundang jemaah lain, seperti itu, atau komunitas lain, tapi dengan sukacita yang sama. Baru tanggal 24, 25-nya biasanya perayaan Natal sesuai gereja masing-masing. Setelah tanggal 25, 26, 27, 28, sampai Februari, itu Okumene biasanya. Jadi kalau untuk di tahun ini, kalau nggak salah nanti kabarnya tanggal 27 ya, itu nanti ada Okumene-nya juga, gereja-gereja. Nah ke Mas Persinggi nih gitu kan, Mas Persinggi kalau kita, kami mungkin di umat muslim kan artinya ada rangkaian ibadah sebelum hari lebaran itu namanya puasa gitu kan. Nah kalau di umat Nasrani sendiri, artinya apakah rangkaian ibadah tadi yang seperti Mas Persinggi jelaskan tadi, atau memang ada khusus mungkin, atau seperti apa ya, mungkin kami belum tahu untuk perayaan-perayaan Natal itu sendiri. Baik, secara umum kalau untuk perayaan Natal itu kita tidak ada puasa ya, kalau untuk umat Nasrani-nya, cuman kita belum tahu nih, kalau untuk yang di pihak Katolik mungkin ada puasa, ataupun ada misa-misa khusus biasanya kalau untuk di Katolik. Kalau untuk di Protestan itu tidak ada, dia cuman fokus ke perayaan, ya gereja lokal lah kita anggap karena gereja-gereja mandiri seperti itu. Nah kemudian, ya itu sibuk kalau ibu-ibunya ya buat kue lah, segala macam gitu. Ini menjadi pertanyaan, apa kue yang menjadi kue identif? Oh iya. Atau kalau kita lebaran mungkin, tapi lebaran itu dengan apor ayam, dengan ketepat gitu. Kalau di Jawa sendiri misalnya, atau di Jawa, Persinggi sendiri seperti apa? Nah kalau di kita, karena orang tua saya juga kan pernah tawa nih, kita biasa lah masak, masak seperti biasa, tidak harus ada menu khusus. Cuman memang kalau di rumah, ruang lingkup kita kan mayoritas muslim di desa saya, ya kita harus siapin kue. Iya kue, jadi kalau untuk masakannya, masakan biasa lah masuk ke Indonesia, kalau orang tua saya biasa masak ya ayam kecap, kemudian bakso, atau soto. Nah itu khusus diletakkan di belakang, di dapur istilahnya, jadi nanti siapa yang pengen ngambil silahkan diambil. Kalau untuk kue ya seperti kita lebaran ya, open house, kuenya sudah disediakan. Minuman juga sudah disiapkan? Iya, tapi kalau untuk di daerah saya, itu di tanggal satunya. Oh di tanggal satunya? Iya, open house-nya kita di tanggal satu. Jadi kalau untuk tanggal 25, itu fokus di gereja. Jadi makan-makannya memang untuk dalam satu gereja. Jadi perjuangan kasihnya dalam satu gereja. Di tanggal satunya nanti, itu udah saudara-saudara, semua tetangga itu datang gitu. Maksudnya benar-benar tradisi itu melekat dengan budaya masing-masing ya? Benar, masing-masing. Maksudnya erah masing-masing. Mungkin kalau di Papua, mereka sempat baca ya, kalau untuk di Papua itu, dia kan lebih ke, khasnya mereka kan bakar batu, tradisi bakar batu. Bakar batu ya. Iya, yang ubi ya Pak, maaf, dagingnya juga diletakkan di dalam, kemudian mereka bakar batu tersebut. Itu kan salah satu ciri khas mereka. Seperti yang kita ketahui, biasanya mayoritas kan Kristen ada di sana. Nah, sempat saya baca sih, dan teman saya juga kan memang ada juga yang orang Papua. Kalau Pak B sendiri, biasanya apa nih Pak? Kalau keluarga sendiri ada nggak kue spesial? Kalau kue spesial sebenarnya nggak ada ya, Cuma kita biasanya buatnya ya kembang loyang ya. Kembang goyang. Kalau kita disebut kembang loyang gitu. Jadi, itu yang biasa yang kita hidangkan, terus apa lagi. Kalau kue 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 yang seperti biasa. Mie gomak. Mie gomak. Mie gomak kan kastu. Kastu ya. Kast medan. Kast medan ya. Seperti itu. Jadi, tidak terlalu difokuskan apa makanan yang asal. Kelinernya ya. Terlalu fokuskan. Tetapi ada makanannya. Gitu. Makanan berat ada, makanan ringan ada, termasuk angpaunya ada. Angpaunya ya. Kalau lebaran Chinese gitu ya. Bahasa kita kan sekarang ampau ya. Ampau ya. Ada amplopnya. Amplopnya. Itu khusus-khusus ya. Cuma tidak dibatasi kalau yang Chinese kan biasanya yang sudah kerja baru nggak bisa ngasih. Kalau kita, ya siapa yang mau kita kasih, kita kasih aja. Itu kan juga berbagi kata mas Pak. Iya. Ini kan kita kan berbagi. Artinya juga ada pemaknaan hari raya natal juga. Benar. Berbagi juga kan bukan cuma kita ngasih uang. Benar. Karena tidak semua orang kan mempunyai. Artinya kan kita hidup itu dengan hal yang bersyukur. Artinya apa? Kita bersyukur dengan apa yang ada. Mungkin orang lain punya yang memperjeki dia. Kita belum ada mungkin rezeki kita akan ditambah ke tahun berikutnya. Nah. Bukan sesuatu yang wajib, tetapi jika ada alangkah baiknya untuk memberi. Oke. Intinya sepatutnya. Ditahan dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Di segmen terakhir. Dan untuk para penggrisnya jangan kemana-mana. Tetap di TVR Bungkut. Tidak. 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 Tidak.